Saya kira kalau saya lihat ya, saya lihat jangan kita terlalu melihat usia lah, kita lihat tekad, idealisme, kemampuan seseorang. Kalau saya lihat ya, banyak negara itu pemimpinnya muda-muda ya sekarang, ya? Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Aduh, pertama Sandiago Uno, terus Cak Imin dikasih golden ticket. Sekarang Gibran digadang-gadang, maunya apa sih ya? Politik emang gak ada yang permanen. Jadi siapa sih ini pasangannya Prabowo? Gibran, Sandiago, Cak Imin. Siapa dong? Ini namanya El Politico. Apaan tuh? El Nino tau nih Pak Kasih. Nah, kalau El Nino kan perubahan cuaca ekstrim. Kalau ini El Politico. Apaan tuh perubahan cuaca politik? Perubahan politik ekstrim. Wih. Iya kan? Tapi gimana kan udah dikasih golden ticket Cak Imin, Mohimin Iskandar. Jadi cawapres. Tapi sekarang tiba-tiba digadang-gadang Gibran. Apalagi sekarang hampir keputusan tuh MK. Bahwa itu umurnya dikurangin. Dari 40 ke 35 tahun. Emang iya? Iya kan tinggal tunggu potokan. Nah kalau misalnya nanti oke disetujui jadi 35. Terus berarti kan hampir dipastikan dengan kedekatannya yang tiap ke Solo ditemenin, kesana ditemenin. Itu kan sebagai sinyal gimana gitu. Kalau aku sih melihatnya gini. Yang namanya orang tua. Orang tua ya? Iya. Yang namanya orang tua itu ya udah jadi pengetahuan umum lah. Kalau cinta kasih sayang orang tua ke anaknya itu. Akan jauh lebih besar ketimbang dari anak ke orang tuanya. Maksudnya? Orang tua pasti akan melakukan apapun untuk anak-anaknya. Berarti Pak Jokowi membuka jalan selebar-lebarnya biar Gibran bisa menggantikan posisinya. Ya gak tau juga. Kan gak ada penolakan juga kan dari pemerintah kan. Kalimatnya bersayap ya dimana-mana juga orang tua juga begitu. Jangan kan orang tua manusia. Bapak burung, ibu burung, Bapak Harimau, Ibu Harimau, beruang segala macem. Ayam juga pasti melindungi anaknya. Ya iya makanya kan. Kan presiden juga tidak menghalangi itu kan. Pemerintah juga setuju kan dengan satu nafas dengan DPR ketika diuji di MK kan. Iya bener. Iya. Tapi ada yang menarik nih ya. Aku baca kemarin itu tuh. Diputi analisa data dan informasi balit bank DPP Partai Demokrat. Itu Pak Saryana Setion. Itu sebenarnya ini udah cawe-cawe keduanya Pak Jokowi. Nah yang pertama itu katanya nih. Katanya nih aku baca nih. Mudah-mudahan gak salah baca nih. Kacamata udah tebal banget soalnya. Katanya yang pertama itu cawe-cawenya Pak Jokowi itu. Nanti rencananya nih. Bener apa enggaknya gak tau ya Pak Gosip doang. Itu tadinya mau dibikin cuma satu calon. Jadi tidak memenuhi standar untuk melakukan pemilihan presiden. Nah tapi jadi nanti masa presiden itu diperpanjang 2-3 tahun. Tapi itu kan gagal. Nah yang kedua, cawe-cawe kedua ini. Mengangkat bagaimana Gibran bisa menjadi capres atau capres. Dengan dibahas di MK ini. Tapi gak tau ya mana yang bener namanya juga. Ya kalau orang berpendapat kan boleh aja pasal 28 berpendapat. Boleh, boleh. Makanya tadi balik lagi. Pertanyaannya orang tua mana yang gak ingin anak-anaknya sukses. Gak adalah semua pengen sukses. Berhasil dalam hidupnya, berhasil dalam karirnya. Iya. Iya kan? Iya. Tapi apakah konteks itu kemudian bisa diterapkan dalam kasusnya presiden dan wali kota Solo? Ya berarti kan. Kita gak tau juga. Iya, artinya kan jadi Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai orang tua ingin meluruskan atau memudahkan jalan anaknya. Gibran sebagai cawapres kalau mungkin. Kalau itu dari MK disetujui. Tapi pembahasan di MK itu walaupun sudah diserahkan oleh DPR. Tapi kan kata pengamat hukum bilang ini, MK itu kan bukan lembaga legislatif. MK itu tugasnya betul-betul spesifik ya. Ini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Bukan soal umur pengumur. Begitu. Jadi ini masih pro dan kontra. Padahal kan DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sejarah uji materi terhadap undang-undang nomor 7 ya. Kemarin itu tahun 2017, soal batas minimal usia calon presiden dan cawapres. Yang dari 40 ke 35 itu. Jadi ini kayaknya gak mulus-mulus juga sih ya. Atau ini banyak unsur politisnya. Masih inget gak? Apa tuh? Ketika kisru pemilu terbuka atau tertutup. Oh iya iya yang ngomong itu. Banyak tekanan publik kemudian akhirnya MK memutuskan untuk terbuka. Padahal waktu itu MK diduga naga-naganya memutuskan pemilu tertutup. Ternyata tekanan publik besar kemudian akhirnya menjadi terbuka. Ya kurang lebih mungkin akan begitu juga. Kan bisa aja yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akan seperti itu. Tapi nih kalau kayak itu. Kalau sekarang kita kan gak bisa nih. Kalau menurut kayak ilmu toke ini kira-kira gol apa gak nih? Ya tidak ada hal yang bisa menghalangi itu sih. Gak ada yang bisa menghalangi? Gak ada yang bisa menghalangi itu. Karena Undang-Undang Dasar juga menyebutkan semua orang berhak. Semua orang berhak untuk dicalonkan atau mencalonkan diri. Semua orang individu ini punya hak berdemokrasi. Ya gak ada yang salah juga. Makanya tidak ada yang menghalangi untuk tidak mengesahkan itu. Tidak mengabulkan gugatan itu. Ya bisa aja dikabulkan. Jadi kalau ini dikabulkan terus Gibran jadi Cawapresnya Pak Prabowo. Ya. Berarti kan Gibran yang... Bentar dulu, bentar dulu. Emang udah pasti tuh? Ini kan kita berandai-andai. Kalau gak diandai-andai masa berarti kan kita gak... Ya ibaratnya kalau gak jadi berarti Gibran gak jadi. Tapi kalau jadi di sehakan 35 tahun berarti kan bisa juga dia jadi Cawapresnya Prabowo. Kalau Cawapresnya Ganjar mungkin gak sama-sama PDIP berarti kan walaupun dia cukup lah kursinya kan. Tapi apa mungkin? Ya balik lagi ke asas demokrasi. Semua orang berhak untuk dicalonkan, untuk mencalonkan diri. Kalau misalnya Pak Prabowo kemudian ngelirik Gibran, emang salah? Ya enggak tapi kan udah ketahuan juga kan. Beberapa kali ke Solo, pertemuan. Nah yang jadi permasalahan. Kalau memang iya betul ada main mata, ada lirik-lirikan Prabowo sama Gibran. Rusya Imin gimana? Nah itu dia. Udah 11 bulan loh mereka berkoalisi. Belum diumumin pula siapa Cawapresnya Prabowo. Kalau bapaknya jadi presiden, terus anaknya jadi wali kota. Udah jadi nih, menantunya jadi wali kota di Medan. Terus sekarang anaknya Kaisang juga mau dicalonin jadi wali kota Depok. Terus udah habis dari situ mau jadi Cawapres. Artinya apa tuh ya? Mungkin mau mengajarkan kepada anak-anaknya. Oh hai anak-anakku sekalian. Kalian berbaktilah kepada rakyat, layanilah rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara jadi kepala daerah, dengan cara mungkin jadi pengusaha yang baik. Dengan cara kemudian menjadi naik lagi tingkatannya. Entah itu gubernur atau calon wakil presiden mungkin. Mungkin. Itu kata siapa tuh? Kata bapaknya. Kata bapaknya? Iya. Andaikan? Bisa aja kan begitu kan. Andaikan. Kirain saya. Cuman kan caranya. Nah sekali lagi kan caranya tuh. Yang kita kan gak tau, gak terang-terangan juga kelihatan depan mata kita kan. Emang kelihatan itu? Iya gini. Kalau dipikir-pikir ya. Kenapa juga seorang wali kota tingkatan kepala daerah yang paling bawah. Kemudian bisa mempengaruhi perpolitika nasional. Kenapa? Ya kan itu luar biasa gitu loh. Oh iya dong. Ada sesuatu dengan wali kota ini. Punya kriteria kali, punya kemampuan, punya kelebihan. Untuk menjalankan apa yang sudah dicanangkan sekarang buat ke depannya. Nah semua modal itu ada. Semua modal itu ada. Cuman kan jalannya yang belum ada. Bagaimana dia bisa berjalan ke sana kalau jalannya belum ada. Kan lagi dibuka ini emang MK. Nah. Kalau disetujui. Ya begitulah kira-kira kan. Yang jelas nih ya. Yang jelas. Apaan? Kenapa Gibran ini wali kota Solo ini kemudian tiba-tiba bersinar. Kemudian menjadi pertanyaannya. Mungkinkah Gibran ini menjadi kunci di Pilpres 2024. Wow. Kalau Gibran ini memang menjadi kunci. Ya semuanya bisa akan berubah. Bisa semuanya akan berubah tuh. Jadi kuncinya sama Gibran? Iya. Pertama Gibran kan PDIP dengan bapaknya. Nah. Kalau misalnya Gibran ini disandingkan dengan Prabowo. Nah gimana tuh cara nemuinnya tuh. Iya. Perbedaan antara Gerindra dengan PDIP. Sementara PDIP sendiri punya capra sendiri. Calornya Pak Ganjar. Kemudian sementara Gerindra juga sudah berkoalisi dengan PKB. Sudah 11 bulan. Belum diumumin cawapresnya. Iya. Iya kan? Iya. Jangan angin surga semua nih. Tiba-tiba masuk nih di tengah-tengah nih. Ceng. Sudah ada jalan tol nih. Cung. Ada namanya Gibran Raka Buming Raka. Lagi jalan santai tuh disitu. Jadi cawapres. Punya modal semua nih orang ini. Emang gak mau ditangkap itu? Emang gak mau direbutin ini? Direbutin lah. Karena dipegang kunci. Nah. Masalahnya pintunya dimana? Ya pintunya nanti. Yaudah. Yaudah. Jangan lupa yaudah. Pintu itu kebuka. Kalau sudah ada yang... Assalamualaikum. Ketoknya dari mana? Dari mana? Dari MK Ketok Palu. Oh. Pintunya disitu. Yaudah deh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.